Oke, Pemerintah Antalas Channel, saat ini kami sudah berada di petilasan Seh Indra Andrum Lasmana, atau Biai Bupati Simpan Bumi, atau yang dikenal dengan Nenek Ilang di Laut. Salah satu pengalaman spiritual kami berkunjung ke tempat beliau, bahwasannya ketika hendak datang ke sini, itu ada satu buah icaran. Hujan, gelap, angin. Hujan, itu merupakan ujian juga terhadap diri kami, apakah kami bisa membaca isyarat itu atau tidak. Artinya, kami juga mempunyai syarat yang lain. Ketika hujan itu merupakan fenomena alam yang asli, maka hujan itu ya real, asli hujan. Artinya, akan semakin lembat dan kami pun kuyuk. Tapi kami berkeyakinan bahwasannya hujan itu merupakan sebuah isyarat atas kerumah beliau. Dan kami terus melanjutkan perjalanan ke petilasan ini, sehingga memang kami, saya secara pribadi meyakini bahwasannya turunnya hujan-hujan gerimis itu tidak akan membuat basah. Bahkan rokok yang saya bawa terus di tangan tadi masih bisa saya hisap, tidak hancur terkena hujan tadi. Saya tetap meyakini hal yang demikian. Dan saya meyakini juga sesampainya di sini tidak ada setetes pun hujan yang turun. Namun, walaupun di jalan, kami mendapatkan isyarat tersebut, Alhamdulillah pas sampai di sini, sang kameramen pun mungkin mengetahui peristiwa itu artinya real tanpa rekayasa. Bahwasannya itu murni adalah isyarat dari beliau. Sesampai di sini, Alhamdulillah. Nah, kami tidak basah, hanya lembab-lembab sedikit. Ya, sekali lagi rokok ya tidak hancur ya. Masih bisa saya hisap, saya bakar. Saya punya cerita, isarat-isarat tentang beliau. Nah, dulu beberapa tahun yang silam, keinginan saya sangat kuat untuk datang ke sini. Entah kenapa, tiba-tiba saja keinginan saya untuk datang ke sini terlalu kuat. Ketika dari sana saya lihat ke arah sini, sudah gelap, pertanda hujan turun di sini. Namun karena keinginan itu begitu kuat, saya teruskan. Waktu itu saya bersama seorang sahabat, Zehendra, saya ajak untuk datang ke sini. Dan ketika kami di tengah perjalanan, hujan lebat turun. Namun saya tetap teruskan langkah. Sesampainya di sini, di jalan, dari jalan itu kami melihat tidak ada tiga orang pemuda yang duduk di sini. Sudah ada tiga orang pemuda yang duduk di sini. Tepatnya di sini. Mari kemarin. Tepatnya di sini, tiga orang pemuda yang sedang berteduh. Kemudian kami tanyakan, kalian sedang mengapa? Sedang berteduh-teduh saja, Bang. Saya mulai curiga. Karena kenapa? Di saat dia duduk, ada minuman, tua, sejenis tua. lantas saya marah seketika. Dan batin saya menyatakan, itulah salah satu alasan kuat kenapa saya mendapatkan panggilan untuk datang ke tempat ini, kecilasan ini. Ternyata, tempat suci wali Allah telah dijadikan sarang maksyiat oleh pemuda setempat. Saya murka. Saya berkata, apakah tidak ada tempat lain selain dari sini? Tempat kalian minum-minuman? Dan apakah kalian tahu ini tempat apa? Ini tempat wali Allah. Tempat orang-orang yang termasuk kuat dalam memegang syariat Islam. Ya, kami tidak tahu, Bang, katanya. Sekarang juga, kalian berangkat dari sini. Padahal ketika itu, jelebar turun. Saya tidak peduli. Padahal kalau di pikir-pikir, kami dua orang, dia tiga orang. Tapi nyali mereka cium. Saya betul-betul marah. Di tengah hujan lepat, dia melintas pergi. Lantas terus saya zikir, wirit di sini, sembari menangis. Karena kenapa sedih melihat tempat beliau dijadikan tempat maksyiat. Tetapi, di waktu itu juga saya sempat berpesan kepada tiga pemuda dengan nada yang kendor. Saya memohon kepada mereka, ini kali yang terakhir kalian minum-minuman di sini. Dan saya mohon juga, kalianlah yang harus menjaga tempat ini agar jauh dari maksyiat. Karena saya sudah memperkenalkan beliau, tempat ini merupakan tempat waliyullah, orang yang suci. Dan juga tempatnya harus dijaga kesucian. Nah, itu salah satu isyarat. Kami katakan, adanya padai, berupa awan yang gelap. Itu merupakan isyarat dari Yenggoib. Umumnya, pemirsa ya, kalau pemirsa ingin napak tilas, jikalau ada isyarat-isyarat seperti hujan, ketika kita hendak pergi, hendak melangkah, kemudian datang pujatan. Itu baik, itu langkah yang bagus. Artinya, Allah merestui langkah kita dan para waliyullah sudah siap-siap untuk menyongsong atau menyambut kedatangan kita. Termasuk napak tilas kami di kursa kita langsung menimu ke sana juga seperti ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati.